PASALAH MENTEGA Waktu melihatmu, aku sama sekali tidak mau berkedik. Kenapa? Karena aku tidak bisa melihatmu selama beberapa waktu. Benarkah? MENTEGA MENTEGA, kenapa bibirmu terpeleset pada adegan yang paling penting ini? Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Tolong beritahu aku jalannya. Jalan menuju ke hatimu. Ya. Kau terpeleset lagi. Kugis terjatuh ke dalam bakmanin. Cepat, panggilkan ambulans. Tuan MENTEGA, kita tidak bisa menyelesaikan film apapun kalau kau terus terpeleset seperti itu. Kau harus berhenti akting, main iklan TV saja. Dia punya penampilan seorang bintang, tapi aktingnya seperti kenapa. Pagarin saja lebih pintar, walau tidak setampan MENTEGA. Kau mau kulit lembab dan sehat? Katakan iya pada kulit lembab yang berkilau. Wah, dia benar-benar tampan. Andai aku bisa tampan sehari saja. Bagian apa darinya yang tampan? Kau tahu ketika masih muda, aku jauh lebih tampan darinya. Dia cuma lebih muda itu saja. Katanya aktingnya sangat buruk sehingga sekarang hanya bisa bermain iklan. Tidak mungkin. Mana mungkin orang dengan wajah sempurna itu ada buruknya. Aku yakin itu cuma rumor. Siapa yang tahu? Apa ini pangkas rambut roti? Ya ampun! Aku tidak percaya ini! Itu MENTEGA! Tuan Brad ada MENTEGA! Wah! Apa kebetulan benar Tuan MENTEGA? Kau terlihat lebih tampan secara langsung. Tatapan itu. Dan hidung yang tajam itu. Dan bibit yang seperti ceri. Dan senar sempurna. Karya seni hidup yang nyata. Apa yang membawamu ke sini? Kau sudah sempurna. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tolong jangan berkata seperti itu. Aku ini sama sekali tidak tampan. Apa maksudmu? Banyak yang bisa kuperbaiki. Kau bahkan tidak tahu betapa kau akan tampan setelah kena polesan tanganku. Duduk di sini. Sempurna. Benar-benar tidak ada yang bisa diperbaiki. Tidak sekali. Bagian mana yang perlu kau perbaiki. Tapi karena pemikiran pelanggan yang paling penting, mari kita dengar bagaimana pendapatmu. Katakan bagian mana yang paling kau tidak suka. Aku. Aku tidak bisa meneruskan karirku dengan kadar seperti ini. Kenapa kau harus menangis hanya karena masalah spell? Jangan khawatir. Aku akan memperbaikinya sehingga kau tidak bisa terpleset dalam keadaan apapun. Sungguh? Kau benar-benar bisa menolongku? Apa kau serius ingin menolongku? Aku benar-benar tidak berguna. Tuan Mantega, tolong jangan menangis. Bagaimana aku bisa terus hidup kalau orang yang tampan seperti kau menangis? Kalian bisa berhenti. Bagaimana cara membuat tubuh tidak terpleset? Wait, ambilkan gula bubuk di gudang. Baik. Tepukmu sekarang lagi kasar. Kau tidak akan terpleset lagi. Wah, bubuk itu membuatnya seperti hantu. Aku takut nanti akan muncul di mimpiku. Apa kau bilang? Tuan Roti, apa kau punya ide yang lebih baik? Benar. Wait, ambilkan kaos kaki panjang dari gudang. Baik. Aku tidak merasa licin dengan memakai ini. Itu lebih mudah dari yang kuduka. Tapi bagaimana kalau aku terpleset lagi? Terutama ketika sedang melakukan adegan tulam. Mudah saja. Kau harus melakukannya seperti ini. Dia terlihat seperti seorang pencuri. Dengan menutupi wajah tampanku. Sepertinya bukan cara yang baik bagi para penggemarku. Pasti ada cara yang lebih baik lagi. Sayang sekali. Tentu saja. Wait, ambilkan setoples madu di rang ketiga dari kiri. Setoples ma? Ayo, tentu saja. Tuan Roti, kau memang luar biasa. Kulitnya menjadi kulit madu. Masih terlalu cepat untuk merayakannya. Coba lihat, pegang tanganku. Tentu saja. Aku mohon... Berhasil! Tuan Roti, berhasil! Apa aku benar-benar memegang tanganmu? Aku tidak percaya ini. Tidak licir lagi. Kurasa. Ini baru permulaan. Kau akan menjadi sangat istimewa setelah mendapat pelayanan dariku. Bagaimana kalau namamu diganti saja? Jadi, Mentega Madu. Kau akan menjadi bintang besar. Mentega Madu? Itu nama yang bagus. Terima kasih banyak. Sebelum menyerahkan tagihanmu, bagaimana kalau kita berfoto dulu? Oh, iya. Tentu saja. Tuan Bud, aku ikut ya. Setelah aku membuatnya tidak licir, dia malah menggabung semua wanita. Bunting Ajaib! Mungkin memang benar tidak ada yang membersihkan gudang ini dalam 10 tahun terakhir. Apa lama yang dibutuhkan untuk membersihkannya ya? Apa ini? Tidak pangsun, apa dia terkenal? Aku ingin tahu apa isinya. Astaga, ternyata cuma gunting. Padahal aku mengharapkan yang lebih baik dari ini. Wilk, aku butuh bantuanmu. Baiklah, aku ke sana. Wilk, tolong rapikan lambut pelanggan ini. Itu tidak sulit. Hanya potong stroberinya saja dan letakkan di atas kepalanya. Kau sudah memegang guntingnya. Bagaimana kalau aku melakukan kesalahan? Baiklah, tenanglah Wilk. Kau bisa melakukannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini dia. Ini benar gaya yang aku bayangkan. Kau luar biasa. Bagaimana kau melakukannya? Kau luar biasa. Kau sempurna. Aku. Maaf. Aku ingin anak itu yang menata rambutku. Aku adalah pemilik dari tempat ini. Biar aku yang urus semuanya ya. Bagaimana kau? Aku sudah mau kau. Aku ingin anak itu yang melakukannya. Hebat. Aku ingin menata rambutku. Permisi. Apa aku boleh tahu namamu? Hah? Sepertinya jiwa pidal pangsut tidak benar ada. Vidal pangsut. Ah, ketemu. Vidal pangsut adalah penata rambut paling hebat dalam sejarah. Dia membawa gunting misterius kemana pun dia pergi. Dan bahkan menata rambut Piraun. Dia telah menciptakan begitu banyak warisan. Mulai dari mengukir patung sping dan batu menggunakan gunting. Hingga membela laut dengan guntingnya untuk membebaskan gudak-gudak mesin. Ada rumor yang bilang dialah yang membagi satu benua menjadi beberapa bagian di awal dunia terbentuk. Wow, dia benar-benar legenda. Dengan gunting ini, aku bisa jadi penata rambut seperti Tuan Brett. Coko, selamat pagi. Will, apa yang terjadi kemarin? Apa? Tiba-tiba kau begitu handal dalam menata rambut. Semua pelanggan minta kau menata rambut. Ya, kau tidak ingat. Ah, aku... Sekarang saatnya untuk membiarkan Will mengurus pelanggannya sendiri. Will bisa melakukannya dengan baik karena dia aku yang melatihnya. Dari apa yang kuperhatikan kemarin, Will sebenarnya melebihi kemampuanmu Tuan Brett. Oh, bilang apa? Aku hanya beruntung, beruntung. Permisi, apa di sini tukang cukur jenius bekerja? Tentu saja, akulah tukang cukur jenius. Kau adalah tukang cukur jenius Tuan Will, benarkan. Tuan Will, bisakah kau menata rambutku? Pak, bisakah kau menata rambutku? Ya Tuhan, aku sungguh belum pernah merasa sekuas ini. Astaga, tidak usahkah kita punya tukang cukur jenius di kota kita? Will! 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 Will sedang sibuk sekarang, tolong kau yang bersihkan Tuan Brett. Jadi pertanyaan pertamaku, dari mana kau belajar tentang menata rambut? Aku mempelajari isinya dari Tuan Brett. Begitu, dan pertanyaan selanjutnya adalah... Cukup, aku sudah membersihkan kotoran saus. Kalau begitu, tolong bersihkan air kencengnya juga ya. Tukat! Kau luar biasa! Kau kelihatan hebat di setiap sudut. Mungkin karena susumu cukup segar? Terima kasih. Tuan Brett, toilet ini mampet lagi. Toilet ini selalu saja mampet. Gunting ini benar-benar ajaib. Gunting yang luar biasa. Hidupku berubah sepertinya berniang kau. Will! Ini waktunya untuk rekaman acara wawancara. Baiklah, aku harus segera kesana. Di mana aku harus menyimpannya? Aku akan disini saja. Will, ku doakan semoga berhasil. Terima kasih. Aku segera kembali. Will pergi ke mana? Dia pergi ke stasiun TV untuk merekam acara. Dan kalau kau sudah selesai membersihkan kamar mandi, selanjutnya kau bersihkan kantor direktur Will. Aku lelah sekali. Kenapa aku harus melakukan ini? Ini semua adalah salah satu pekerjaan, Will. Hmm, aku belum pernah melihat gunting ini sebelumnya. Gunting-gunting, karat hijau. Benar-benar barang antik. Ini gunting tidak berguna. Permen Tavi! Tukarlah barang-barang tidak bergunamu dengan permen! Beli permennya! Hei penjual permen! Aku mau nukar permenmu dengan ini. Hmm? Apa ini hanya barang bekas tidak berguna? Ini dia. Hanya satu? Satu ini sudah terlalu banyak untuk barang bekas seperti ini. Kau tahu? Rasanya enak sekali. Aduh, biar kupotong permennya dengan gunting ini. Oh, ya ampun. Ini tepat sekali seperti yang kubayangkan. Aku belum pernah melihat gunting seperti ini selama karirku sebagai pendua permen. Permen Tavi! Tuan Preh, bisa-bisanya kau lakukan ini pada aku. Menukar barang bekas dengan permen itu bukan kejahatan, kan? Masalahnya bukan permen itu. Gunting itu adalah gunting ajaibku. Jangan cek iku gitu. Aku akan belikan gunting baru untukmu. Tidak. Guntingnya tidak sama. Gunting itu adalah gunting ajaibku. Berkata Ibu yang dibuat oleh kejahatan permen menjadi topik paling viral di kota kita. Aku akan mewawancari Tuan Twisted Breath, jenius yang menciptakan menara evil besar ini. Hai Tuan, apa rahasia di balik kreasi menakjubkanmu ini? Tidak. Ini hanyalah kehalianku yang biasa saja. Kepiting atau biskuit? Ibu, lihat itu ikan cantiknya. Cantik sekali sayang. Sayang, aku bawa es krim. Akhirnya kau kembali. Antrian di kios es krimnya sangat panjang. Oh iya, dimana Gedori kecil kita? Apa maksudmu? Bukiannya kau yang mengawasinya? Apa kita kehilangan dia? Gedori! 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 Maaf, Pak. Hei, hati-hati. Gedori! Gedori, kau dimana? Nak, jangan naik kesana. Hei, apa yang terjadi? Anak itu memanjat tangki. Apa? Gedori! Ayo cepat turun, nak. Gedori! Aku adalah kepiting asli. Ged, itu berbahaya. Ayo cepat turun sekarang. Kau orang tuanya, hentikan dia sekarang. Kami benar-benar kita maaf. Kami benar-benar kita maaf. Nak, sudah cukup. Masa ya? Mundur! Aku akan tinggal di akuarium bersama ikan-ikan. Kenapa kau seperti ini? Tapi kau bukan kepiting asli, nak. Ayah salah. Aku adalah kepiting asli. Kau bukan kepiting asli. Kau bahkan bukan pergedal kepiting. Kau hanya biskuit, Geddy. Kau tidak punya insat. Kau akan terkelem! Geddy kami ingin hidup di dasar laut. Dia yakin kalau dia punya daging kepiting dan lain-lainnya. Setiap anak-anak melewati fase itu, kalian tahu. Master Brad, apa ada cara untuk membantu Geddy kecil kami? Bahkan Master Brad yang terkenal pun tidak bisa menolong kami. Ibu dan Pak Biskuit Piting, kalian harus serahkan setiap ons rasa percaya kalian. Tidak, aku tidak mau ikut. Kalian bukan orangku asli, ku. Aku harus kembali ke laut. Tidak mau. Kita hanya mau mampir sebentar ke sini. Tempat cukur. Memangnya aku kelihatan seperti kue bagimu. Kau bukan ayahku. Lepaskan. Ayo tinggal. Benar-benar datang. Wah, kau krustasia yang manis itu. Kepiting asli. Kau bisa tahu kalau aku kepiting asli? Tentu saja. Aku yakin kau ingin tampil sebaik mungkin sebelum kembali ke laut. Ke laut. Aku mau pergi ke laut. Ayo masuk. Laut yang mana? Laut Atlantik atau Laut Pasifik? Hei, halo. Selamat datang di Brad Barber Shop. Wow, kami belum pernah datang ketemu ke Piting sebelumnya. Aku di sini untuk mendapatkan cangkang krustus sebelum kembali ke laut. Wow, ada hal serius yang harus dilakukan sebelum kau memikirkan lautan. Benarkah? Iya. Kepiting asli adalah makhluk paling gepal dan paling bergelombang di seluruh lautan. Tapi kau sehalus biskuit. Hah? Biskuit? Dan kau sama sekali tidak berbau laut. Kalau kau kembali ke laut seperti ini, kau sama saja seperti makanan ikan. Mereka akan memakanmu seperti tim. Tidak! Tidak! Kau tidak perlu khawatir. Akan kau buat semua kepiting menghormatimu. Hah? Benarkah? Terima kasih, Master Brad. Sayang apa yang akan dia lakukan? Kita harus menunggu dan melihatnya. Master Brad? Aku datang. Apa kabar, Master Brad? Wow, itu fish pastry panggang yang cantik. Lady Kram, kemarilah. Lady Kram, kemarilah. Lady Kram, dia bukan fish pastry. Apa yang kau katakan? Nona ini adalah ikan emas dan sosialita dari New Lake City. Dia dulu yang buat janji. Jadi kau harus menunggu dulu ya. Ke arah sini. Jadi kau ingin aku buat gaya apa hari ini? Kali ini aku ingin sesuatu yang sangat bergaya seperti pemberi pengaruh Stone Maroko. Gaya Stone Maroko? Baiklah. Dia akan membuatnya tampil seperti ikan emas aslinya. Apa? Apa yang dia lakukan? Itu tidak benar. Dia sama sekali tidak seperti ikan emas. Baiklah, sudah selesai. Jadi bagaimana menurutmu? Aku terlihat luar biasa. Pemburu darah di mataku itu sempurna. Itu bukan ikan emas. Kenapa dia kelihatan begitu mengerikan? Apa yang kau katakan? Inilah yang disebut dengan gaya Stone Maroko. Tidak. Ikan emas seharusnya berwarna orangnya dengan banyak garis-garis cantik dan mata besar dan cerah. Dengan insang lucu dan ekor yang lemah gemulai. Aku lihat tamu kepiting kecil ini tidak tahu bagaimana penampilan ikan emas sebenarnya. Wilk, ambilkan gambarnya. Baik. Nah, beginilah penampilan ikan emas itu. Gambarnya sempurna, Master Brad. Master Brad, berkah kau aku akan jadi yang tercantik dalam pesta ikan? Terima kasih banyak. Apa yang terjadi? Hei Master Brad, aku sudah siap. Konselro cantik sekali. Selamat datang, Nona. Cangkang Keon. Master Brad, aku ingin riasan Mediterania. Aku akan ke acara reuni kumpulan kerang-kerang lama ke hari ini. Jangan khawatir. Setelah aku selesai, aku akan tampil seperti baru saja di Tertaglon. Wah, cangkang Keon yang baru terdampar. Aku ingin sekali bertemu. Sudah sempurna. Kau pasti salah lihat. Coba lihat betapa manisnya dia. Aku mengemaskan. Tanduk-tanduknya melengkapi penampilanku. Elwig, berikan gambarnya. Ini baru cangkang Keon untukmu. Tidak, tidak. Bukan begitu penampilan cangkang Keon. Kau benar. Bagaimana aku bisa lupa menambahkan cacing-cacingnya? Kau selalu lakukan yang terbaik. Sampai jumpa lagi. Jadi itu bentuk cangkang Keon yang sebenarnya. Berbeda sekali dalam pikiranku. Aku yakin kau tidak sabar untuk menjadi kepiting sungguhan, kan? Iya, aku. Tunggulah sebentar lagi. Tinggal satu tamu terakhir. Master Brad, apa kabar? Itu gurita kecil yang mungil. Sudah lama tidak bertemu, Oktopus. Itu gurita. Apa aku tidak salah lihat? Aku ada kencan buta dengan skuides. Dan kalau aku muncul seperti ini, dia akan anggap aku aneh. Kau harus jadikan aku gurita. Tidak perlu khawatir. Sebentar lagi kau akan punya banyak tangan untuk menari bersama gadis. Tidak mungkin. Dia bisa membuat pria kecil itu jadi gurita menjijikan yang jelek. Master Brad, aku sudah siapkan gambarnya di sini. Tidak! Kaki cumi-cumi ini kering dengan tepat. Kaki gurita adalah aset terbesarnya. Campuran saus teriyaki dan mayonaise bisa berguna. Tinggal mengoleskannya pada kaki-kakinya. Tidak akan ada yang bisa lolos dari pesonamu. Tidak dengan cehiran lengket ini. Sekarang ini adalah kaki gurita yang sebenarnya. Apa? Kau punya kekuatan. Sekarang untuk otaknya, otak terbesar di lautan biru yang dalam. Gurita Oktopus brilliant. Cantik, paket komplit. Master Brad, kau yang terbaik. Kencan buta aku akan jadi sangat sukses. Kau benar-benar mirip seperti gurita raksasa. Begitu aku bertemu dengan Squidette, dia akan tergi lagi lah pada aku. Lihatlah, aku adalah gurita. Tunggu aku, Squidette. Karena dia sudah pergi, apa sekarang ngiliran sempat piting kita? Wild, gambarnya tolong. Kepiting biru terlalu biasa, jadi aku akan buat kau jadi kepiting batu berburu. Cangkangnya punya lebih banyak tonjolan daripada bola basket. Ayo. Kita siap-siapkan titiknya, bagaimana paling penting tentunya adalah bulu. Aku akan tempelkan begitu banyak bulu. Aku mau jangan. Aku bukan kepiting asli. Aku adalah biskuit kepiting. Ibu, ayah beritahu dia, aku adalah biskuit. Gedi. Ya, kita hanyalah keluarga biskuit goreng yang bentuknya seperti kepiting. Aku tidak mau jadi kepiting. Aku cuma mau jadi biskuit saja. Tenanglah, Gedi. Kita bisa kembali ke hidup kita yang rencet seperti dulu sebagai biskuit. Terima kasih untuk semuanya, Master Brad. Aku akan kembali untuk menaburkan keju di adonannya. Selamat jalan. Kalau dia ingin jadi kepiting lagi, mampirlah. Kau yang terbaik. Nah, sekarang keluarlah sebuahnya. Mereka sudah pergi. Oh, sulit sekali bersembunyi begitu lama. Oh, benar sekali. Kalian semua luar biasa. Ini adalah upah kalian. Oh, wow. Ini banyak. Hubungnya aku juga buat tujang kakel. Master Brad, coba lihat itu. Ada apa? Aku adalah pangeran laut. Igan baus putih raksasa. Selamat datang di Breakover Show. Cermin Aneh Apa? Lagi. Ini cermin ketiga yang kau pecahkan. Kerja bagus, kerja bagus. Aku pembawa kemalangan. Kita harus cepat mengganti cermin itu. Sebentar lagi kita buka. Cepat belikan yang baru ya. Oh, baik. Aku akan segera kembali. Jangan menjatuhkannya dalam perjalanan lah. Apa ada toko cermin di sekitar sini? Aku rasa kau ingin membeli cermin. Eh, wow. Pak, dari mana kau tahu? Ikut. Akin ku tunjukkan padamu. Wow. Kau punya banyak sekali cermin. Cermin ini rokokko. Oh, yang ini modern. Dan yang ini luar biasa. Mana yang harus aku beli? Ini adalah cermin yang harus kau beli. Yang ini agak kuno. Diam kau. Cermin ini hanya pernah digunakan oleh para tukang cukur terhebat sepanjang sejarah. Selama masa renaissance, tukang cukur kerajaan, Two State Fellow menggunakannya untuk merapikan para raja dan bangsawan. Hanya anggota kerajaan yang bisa diperindah di depan cermin ini. Karena Two State Fellow harganya 100 dolar. Apa? 100 dolar? Itu jumlah yang Master Brad berikan kepada aku. Kau dan cermin ini pasti saling berjodoh satu sama lain. Ambillah sekarang. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Jangan sampai pecah. Aku bebas. Kau membeli sampah jelek ini seharga 100 dolar? Iya. Ini cerwain istimewa yang digunakan banyak tukang cukur terkenal sepanjang sejarah. Kau sudah ditipu. Siapa yang menjualnya padamu? Aku ingin uangku kembali. Wilk, benar. Di sini dikatakan ini cerwain mewah yang dulu digunakan oleh tukang cukur istana pada masa Renaissance. Seorang tukang kayu Italia mengukurnya dari pohon ek khusus yang hanya tumbuh di tebing. Di balai lelang harganya mulai dari 1 juta dolar. 1 juta? Apa aku harus menyingkirkannya? Apa kau bilang? Ini adalah barang antik. Hormati sedikit. Aku sudah menyukaimu sejak pertama kali melihatmu. Kalau aku sebuah cermin, aku sudah menikahi. Selesai. Rambutmu sudah ditata. Rambutku ditata oleh Brad yang terkena. Pasti terlihat. Aku mengerikan. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau tukang cukur terbaik di Bakery Town tidak bisa membuatku cantik, maka tidak mungkin. Aku tidak akan merenah menjadi cantik. Aku memang tidak pantas bahagia. Ada apa, Master Brad? Kenapa aku punya keriput? Aku terlihat 100 hari melebih batas tanggal penjualanku. Wilk, ada apa? Apa? Aku terlihat lebih tua daripada nenekku. Aku terlihat lebih keras dari peti keju ini. Tapi aku masih terlihat tampan. Kenapa Master Brad tidak berubah? Mungkin karena dia memang jelek. Ada apa dengan cermin ini? Bayangan para pelanggan terlihat aneh. Mungkin cerminnya dikutuk. Oh iya, ini 100% pasti dikutuk. Kita harus panggil seorang pengusir roh. Pengusir roh? Untuk apa? Kenapa yang ini harus dikutuk? Aku pulang. Dah. Arwah, arwah, aku memanggilmu. Ibu, apa kau tidak bisa mengusir iblis yang merasuki cermin? Jangan takut. Itu mudah saja. Apa yang sudah kau lihat? Kau tidak apa-apa. Bedak, bedak itu dikutuk. Ada hantu dengan tubuh aneh yang merasuki cermin itu. Hantu dengan tubuh aneh. Apa? Aku baru menyemirnya hari ini. Apa yang terjadi? Master Brad, aku takut. Lihat, lihat cermin itu. Lihat cermin itu. Apa itu? Aku masih sedang bermimpi. Cermin ini adalah milikku. Lepaskan. Apa? Aku terlalu mudah untuk... Tunggu, aku tidak apa-apa. Tidak ada yang terjadi. Aku gemetar ketika tangannya menembus tubuhku. Kau benar. Kau memang gemetar. Aku menyukainya. Serem, tapi luar biasa. Walau sudah meninggal, aku tetap masih sedikit yang diperhatikan. Wah, hantu bisa merangis juga. Ini, aku membuat ganteh untukmu. Terima kasih. Cangkiri-cangkiri ibuku. Aku minta maaf. Kenapa hidupku tragis sekali bahkan ketika sudah meninggal? Kejadian tragis apa yang membuatmu menjadi hantu yang terjebak dalam cermin? Aku adalah penatuan rambut kerajaan di Italia. Apa kau tukang cukur terkenal itu? Benar. Aku mulai mencukur rambut bahkan setelah keluar dari oven. Sepanjang karirku, aku adalah tukang cukur seluruh keluarga kerajaan di Eropa. Tapi aku sangat sibuk sehingga tidak sempat mencukur rambutku sendiri. Aku selalu melihat betapa indahnya pelangganku. Dan betapa buruknya aku terlihat di dalam cermin setiap hari. Karena itu aku jadi terikat pada cermin itu. Itu membuatku sedih, kau hanya ingin terlihat luar biasa. Sebagai tukang cukur, ini adalah takdir kita. Jika aku mencukur rambut, mungkin aku akan meninggalkan cermin ini selamanya. Tuan Pen, maukah kau mencukur rambutku? Master Fred, kau harus mencukurnya agar dia bisa berlanjut. Aku mohon. Jika aku membantu hantu Italia ini, cerminnya untukku. Baik, akan ku lakukan. Tapi jika sudah selesai sebagai imbalan, cerminnya untukku. Setuju, terima kasih, terima kasih. Bagus sekali Twisted Fellow. Baik, ayo kita mulai. Aku belum pernah terlihat seindah ini. Jangan menangis, Di. Setidaknya tidak ada rambut yang perlu kau cuci. Aku tidak akan pernah potong rambut seumur hidupku. Lagi pula, kau kan sudah meninggal. Apa yang kau lakukan, Master Brad? Bagaimana panduratmu? Bagus sekali, bukan begitu? Aku sangat menyukainya. Aku terlihat luar biasa. Terima kasih. Aku senang kalau kau senang. Baik sekali, kau membantunya. Mulai aku bersihkan lukisan dari cermin itu? Lukisan? Itu tidak nyata. Kenapa kau harus membuka mulut besarmu? Twisted Fellow pasti sangat sedih. Maaf, Master Brad. Walaupun sudah meninggal, pelayanan terhadap pelanggan apa itu? Oh, benar. Bagaimana kalau kita lukis lebih banyak rambut lagi? Lukis lebih banyak rambut? Tidak apa-apa. Ini adalah pertama kalinya ada yang peduli padaku seperti ini. Itu lebih baik daripada memotong rambut yang bisa kau lakukan. Terima kasih. Jika aku melihat kalian berdua, akhirnya aku merasa luar biasa. Dan kalian memang tukang cukur sejati. Cermin ini sekarang adalah milikmu. Twisted Fellow selamat tinggal. Semoga kau damai sekarang. Tuh, benar-benar hari yang luar biasa. Sekarang cermin mahal ini jadi milikku, Wil. Wil, kenapa cerminnya hilang? Oh, karena arwahannya sudah pergi, kutukannya juga ikut terangkat. Oh, jangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!